Halo, aku Jules, dan ini ceritaku di hujan bulan Juni. Aku ceritakan ini di pertengahan Juni, ketika banyak yang menyambutnya dengan harapan dan coretan. Entah melalui WhatsApp story atau sekilas perkataan. Sebuah kata legendaris dari Sabardi Joko Damono. Hujan bulan Juni. Begitu akrab di telinga para pencari jati diri milenial. Namun, disini aku bercerita tentang harapan yang tak pernah berhenti terucap. Tentang kata-kata pintar yang beraku mencari jalan sampai atap. Hari ini, aku mengenal kata baru. Sunyi, semoga ada saat di antara hari-hari bulan Juni yang membuat aku bertemu denganmu. Menunggu adalah kebiasaan berdiri berjam-jam di sudut pintu. Melihat ke kanan dan kiri, tetapi akhir hari datang tanpa jejakmu. Aku mulai bersahabat dengan sunyi dan menitipkan harap itu padamu. Jika memang takdir membawamu melewati jalanku, biarlah Tuhan memandu kita bertemu. Meskipun dalam lelap di malam dingin bulan Juni. Namun, jika kita berjalan bersama, berhentilah, penuhilah aku. Jika menunggu selalu tentang pulang, bolehkah aku berharap agar kau tak pernah pergi? Biarlah kata pulang jadi asing. Benarkah dengan pergi, kita selalu kembali? Atau mungkin kau hanya pergi dan tak pernah kembali? Dalam alasan sebentar, aku percaya bulan Juni akan tertawa. Karena sampai pertengahan bulan ini, aku tak mendengar langkah kakimu semakin dekat. Barangkali sekarang langkahmu semakin jauh pergi. Jika pulang adalah jawaban, mungkin aku tak pernah bertanya lagi. Aku akan mencari jawaban itu dari mulut orang lain. Atau mungkin menyimpan tanda tanya itu untukmu. Agar kau segera pulang. Pulang hanya tentang siapa dan apa yang diutamakan. Standarnya ada pada dirimu sendiri. Meski sampai saat ini, aku tak tahu apakah aku pernah ada di pertimbanganmu. Sebagai sesuatu yang penting atau tidak, cukuplah. Bulan Juni akan tertawa pada kebodohan ini. Bahwa aku tak tahu bahwa pergi, tak selalu tentang pulang. Andai saja, adalah kata penyesalan yang muncul saat tidak bisa menerima keadaan. Atau sebuah kejadian yang dianggap kebetulan, padahal sebenarnya itu takdir menyamar. Aku tak ingin terlalu dalam terperangkap dalam ketidakpastian. Katakan padaku, jika pergi adalah caramu melawan takdir, bisakah aku menyebutnya ketik sengajaan? Akungnya, itu adalah takdir menyamar. Tentu, ini rumit jika harus menulis tentang kata sunyi yang muncul karena kepergian dan kata perintah yang melewati pertimbangan prioritas, yaitu pulang, yang pada akhirnya selalu tentang pergi. Terima kasih telah menonton!